Oke, teman-teman, tugas teman-teman adalah membuat Google Sites. Ya, kemudian di dalamnya harus ada topik, itu yang pertama, lalu ada kelas, kelasnya kelas berapa, itu teman-teman pakai untuk kelas berapa, lalu tujuan pembelajaran, media pembelajarannya jangan lupa, jadi isinya apa, isi pembelajarannya apa, lalu penilaiannya juga ada di situ. Begitu ya, jadi ini nanti yang kita akan lihat. Nah, terus nanti misalnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman di tempat masing-masing silahkan buka Google Sites-nya. Sambil bersiap, kalau-kalau ada ide atau ada masukan dari teman-teman yang lain, gitu ya. Jadi seperti ini, nanti kalau ada masukan bisa langsung dibenerin, gitu. Oke, wah keren. Sudah dibuka ya link-nya Keisha ya. Oke, silahkan langsung open mic aja. Boleh di unmute. Kalau teman-teman ada yang mau komen, ada yang mau tanya, atau Keisha dulu boleh menjelaskan. Oke, teman-teman sudah sempat buka? Sudah bisa buka? Punya Keisha? Saya bukain deh. Saya bukain di sini, Keisha. Wah, ini keren nih. Oke, pengenalan sekolah. Kita langsung ke media pembelajarannya ya. Oke, PAK kelas 2. Oke, ini dia. Oke, teman-teman silahkan dilihat-lihat dulu. Kalau ada yang mau. Baik, jadi di sini saya mengambil untuk kelas 2 SD dan juga pembelajarannya mengenai keluarga ku hidup lukun dan saya ambil dalam Masmur 133 ayat 1 sampai 3. Itu bisa dilihat tujuan pembelajarannya. Terdapat di informasi kelas. Ada 6 tujuan yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini. Lalu, di dalam media pembelajarannya saya memberikan video YouTube dari YouTube. Dan itu videonya juga berisi tentang ilustrasi, animasi tentang keluarga harus hidup lukun. Lalu, di bawahnya juga terdapat video lagi. Dan video ini itu untuk mengajak peserta didik supaya mereka di rumah meskipun online tetapi tetap mengikuti yaitu dengan menyanyi bersama, bersama dengan gerakan juga. Lalu, di penilaiannya saya membuat Google Form yang berisi 6 atau 6 sampai 7 soal. Seperti itu. Ini ya? Iya. Ini kayaknya masih ada error nih yang Google Formnya. Coba aku buka ya. Di limit nggak? Limit setipak nggak? Nggak ya kan ya? Nggak. Kok bisa kok? Seperti itu. Saya lupa. Jangan lupa judulnya. Iya. Oke. Sumber absen. Oke. Itu soalnya sekitar ada 7 kalau nggak 8. Oke. Seperti itu. Sip. Dan di awal yang tadi, yang informasi kelas itu, saya juga memberikan, eh, mencantumkan apa? Link YouTube dari SD Kalam Kudus. Boleh di depan ya, di beranda ya. Iya. Ini. Oh iya, di home maksud saya di home, bukan di home. Di home terdapat pengenalan lingkungan sekolah dan itu dari YouTube resminya SD Kristen Kalam Kudus. Kemudian juga ada alamat lengkap dari SD Kalam Kudus. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman ada masukan? Sebagai user nih, jadi kalau teman-teman lihat, itu tadi ya, beberapa catatan ya. Siapa? Is ya, apa namanya? Judul formnya ya. Iya. Terus ini, itu tadi kan multiple choice ya, apa mau dinilai, apakah ada jawaban, apakah ada bisa dibuat kunci jawaban, atau anak-anak bisa. Tadi saya nggak baca pertanyaannya satu-satu sih. Atau apakah itu pertanyaan yang terbuka, jadi ada jawaban yang bisa memang macam-macam. Itu multiple choice. Multiple choice ya, berarti ada jawaban yang pasti kan ya. Iya. Mungkin bisa sekaligus dibuat quiz, jadi dibuat kunci jawabannya, supaya itu meringankanmu sekali, jadi nggak perlu ngecek. Jadi langsung ada nilainya kan, langsung auto-creding oleh Google Form. Terima kasih.